Assalamualaikum wr. wb kembali lagi di channel petani milenium hari ini saya akan berbagi ilmu tentang pemeliharaan tanaman buah mangga ya tapi untuk pemeliharaan ini lebih ke tanaman yang sudah siap produksi maksudnya tanaman yang sudah siap diproduksi jadi tanaman yang sudah dewasa kali ini kita akan membahas tentang buah mangga secara obsesion obsesion yang perlu teman-teman tahu obsesion itu berarti tanaman mangga yang berbuah dari selain pada musimnya artinya kalau buah mangga itu berbuah pada atau panen di bulan November sampai September sampai Desember itu nah kita sudah bisa panen di bulan Mei, Juli, Juni obsesion ini jadi tujuannya apa tujuan obsesion ini supaya kestabilan harga daripada buah mangga ini tetap gitu dari segi harga jadi tidak ada penumpukan barang atau harga buah yang sangat turun drastis hingga merugikan petani jadi obsesion ini jadi solusi untuk menstabilkan harga mengambil keuntungan lebih daripada buah mangga nah disini saya sudah punya timeline dari bulan November, Desember, JN, 20, 18, sampai Oktober lebih tepatnya 12 bulan ya semuanya ada yang perlu teman-teman tahu saya sedikit berbagi ilmu ini dari bulan November bulan November ini kenapa saya diawali November karena di bulan September-Oktober itu atau Oktober-Oktober itu menggah tenaman yang jenisnya musiman sudah mulai panen tapi kita sudah bisa panen selain daripada bulan Oktober-November jadi di Obsession kita panen nah di musimnya kita juga panen jadi dalam satu tahun kita dua kali panen kita mulai di bulan November November ini pemanennya sudah dilakukan artinya dari awal-awal bulan itu paling lambat mungkin sudah panen juga kita ambil di bulan November untuk kegiatan bulan November yang kami lakukan itu yalah sanitasi 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 pembersihan lingkungan artinya kalau tanaman yang belum menggunakan piringan dibuat piringan terus pembersihan lahan hasil karena kan gulma dan rumput pun juga sudah tumbuh liar itu sanitasi daripada kebun dan saluran irigasi yang kedua itu ada pemangkasan nah untuk pemangkasan disini hasil panen maksudnya buah yang harus dipanen terus ada cupat atau tangkain panen itu juga kita harus buang jangan sampai tersisa di tanaman kita melakukan kegiatan pemangkasan dari mulai pemangkasan bentuk sampai pemeliharaan yang harus kita buang itu ada ada mata tunas ataupun ranting mati ataupun terkena ya terkena hama penyakit ataupun juga ranting yang sudah tua kita pangkas itu dia atau dalam misnah lain yaitu pruning dilakukan pruning ini tepatnya dilakukan di bulan November selanjutnya di bulan Desember itu kita sudah memberikan pupuk pupuk majemuk diharapkan pupuk disini NPK nya sudah terpenuhi artinya kita bisa menggunakan pupuk tunggal yang dicampur dengan kita sendiri ataupun dengan pupuk majemuk usahakan jangan terlalu banyak untuk kandungan N dia butuh tapi tidak terlalu banyak artinya harus agak seimbang untuk pemberian NPK ini juga ditambah juga untuk unsur mikro nanti kita juga akan bahas ciri-ciri buah yang kekurangan unsur mikro nah di januari di januari ini kita sudah melakukan yang namanya pemberian JPT kita bisa lakukan ini bisa kesinambungan artinya tidak harus selalu di bulan Desember ketika lahannya sudah puluhan nektar kan tidak mungkin beres dalam satu hari kita bisa merapat sampai ke bulan Januari untuk Januari Februari di Januari ini kita sudah bisa mengaplikasikan JPT JPT itu jat perangsang tumbuh nah JPT yang kita gunakan untuk di Januari sampai Februari ini berupa Fakrobultazole nah fungsi daripada JPT Fakrobultazole ini yaitu untuk menghambat pertumbuhan tunas jadi sehingga contoh saya gambarkan disini ada tangkai mangga disini ujung ujung tangkai mangga yang ketika kita diberikan JPT jenis Fakrobultazole apapun jenis mereknya yang penting mempunyai bahan aktif Fakrobultazole dia akan menghambat pertumbuhan tunas yang artinya nanti ketika tumbuh dia bukan tunas lagi yang tumbuh disini bukan tunas lagi tapi bakal langsung bunga nanti akan muncul bunga itu salah satu fungsi daripada penggunaan Fakrobultazole itu kita bisa aplikasikan di akhir bulan Januari ataupun di awal Februari itu kita bisa aplikasikan nah sekarang untuk preventif pencegahan daripada hama serangan hama penyakit kita bisa lakukan disini juga pengaplikasian dengan pupuk jadi tidak hanya melakukan kegiatan pengupukan tapi kita juga melakukan kegiatan pencegahan ataupun ada tanaman yang sudah terserang yang kita abati tapi untuk serangan penyakit kita harus memusnahkan nah disini juga bisa dilakukan di pemangkasan itu kita pilih-pilih ranting ataupun yang sudah terserang penyakit kita musnahkan sebelum dia merembet pada tanaman lain kita harus segera musnahkan di pemangkasan Terima kasih.